Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyolakan nama saya DT Irawan dengan NPM 20 1063 0057. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi soal 3.8 halaman 140 dan contoh soal 3.1 dan 3.2 pada halaman 105 sampai 106 dari buku Alberti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama Leonardo Tirco Pratama dengan NPM 036, Muhammad Aditya Zayana dengan NPM 040, Salsa Reza Audria dengan NPM 052, Salsa Bila Intanur Fadila dengan NPM 053, Sri Andini dengan NPM 054, Padli Abdul Malik dengan NPM 062, dan Jen Nabil Akbar dengan NPM 063. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada contoh soal 3.1. Di sini pertanyaannya, berapakah perubahan titik bibi air pada 100 derajat Celcius tiap perubahan tekanan udara sebesar 1 pascal? Kita ketahui TB-nya yaitu 100 derajat Celcius yaitu sama aja kita ubah ke pascal 1 pascal. Suhunya kita ubah ke Kelvin jadi 373,15 Kelvin. Tekanannya yaitu 1 pascal. Yang ditanya yang di sini adalah delta P. Entalpi penguapan adalah 40,69 kJ per mol, volume molar air 0,019 kali 10-3 M mol, dan volume molar uap 30,199 kali 10-3 per meter kubik per mol. Semua data pada 100 derajat Celcius sama dengan 1 atm. Di sini rumusnya yaitu Dp per Dt sama dengan delta H uap per T V2 dikurang V1. Kita masukin delta H uapnya yaitu 40,69 kJ per mol. Terus T-nya suhunya yang kita ubah dari Celcius menuju Kelvin yaitu 373,15 Kelvin. Terus V2, V1-nya yaitu 30,180 kali 10-5 meter kubik. Kita dapat hasilkan menjadi 3.613 PA k pangkat min 1. Jadi Dt per Dp sama dengan 2,768 kali 10-6 KP. Lalu di 3.2 hitunglah perubahan tekanan yang diperlukan agar titik beku air berubah 1 derajat Celcius pada 0 derajat Celcius. Kalau perluburan S-nya 333,5 J per gram, kerapatan airnya 0,9989 gram per cm kubik, dan kerapatan S 0,9168 cm min kubik, min 3. volume per gramnya adalah 1,0002 dan 1,0908. Jadi perubahan volume pada pembekuan V-liquid dikurang V-solid adalah min 9,0,6 dikali 10-8 meter kubik per gram. Untuk perubahan kecil, Dt H lebur, T, dan liquid dan V-solid, dikurang V-solid. Ini kita ketahuinya dari Dt H lebur, 333,5 J per gram, P air 0,9989 gram per meter kubik, PS-nya 0,9168 gram per meter kubik. V-molar 1 sama V-molar 2-nya sudah kita ketahuin juga di sini. Lalu V-liquid dikurang V-solidnya itu sama dengan min 9,0 x 10-8 meter kubik per gram. Suhunya kita ubah dari derajat Celcius ke Kelvin. Jadi dari 0 derajat Celcius menjadi 273,15 Kelvin. Lalu yang ditanya adalah delta P-nya. Kita jawab. Di sini kita ketahuin juga ini rumusnya. Rumusnya adalah delta P per delta T sama dengan delta H lebur, T dikurang V-liquid, dikurang V-solid. Delta P per delta T, kita masukin yang delta H leburnya, yaitu 33,5 J per gram. Suhunya 273,15 Kelvin. Terus V-liquid dikurang V-solidnya min 9,06 x 10-8 meter kubik per gram. Sama dengan min 1,348 x 10-7 PA ke min 1. Perubahan titik beku tiap perubahan tekanan 1 ATM adalah delta T per delta P sama dengan 101,325 PA per ATM per min 1,348 x 10-7 PA per K. Hasilnya dapat kita hasilkan min 0,0075 K per ATM. Menunjukkan bahwa penambahan tekanan 1 ATM menurunkan titik didih 0,0075 Kelvin. Tanda negatif menunjukkan bahwa suatu penambahan tekanan menyebabkan penurunan suhu. Kita lanjut dari soal berikutnya yang terakhir yaitu 3,8. Tekanan sublimasi dari CL2 padat pada 352 Pascal pada min 112 Celsius dan 35 Pascal pada min 126,5 derajat Celsius. Tekanan uap cair CL2 adalah 1.590 Pascal pada min 110 Celsius dan 7.830 Pascal pada min 80 derajat Celsius. Nah, ini yang ditanyanya delta H sub, delta H uap, delta H lebur, dan titik triple. Kita ketahuinya tekanannya, tekanan 1, tekanan 2, ini tekanan uapnya, ini tekanan uapnya yang 1, ini yang 2, dan ini suhunya. Nah, tekanan uap yang pertama, eh, uap, tekanan uap yang pertama yaitu 1.590 Pascal, tekanan uap yang kedua 7.830 Pascal, tekanan sub pertamanya 352 Pascal, dan ini ya, insya Allah, maaf ya, yang kedua itu tekanannya 35 Pascal. Terus, ini suhunya dari Celsius ke, kita ubah ke Kelvin. Dari min 42 Celsius menjadi 161,15 Kelvin, suhu yang kedua min 126,5, kita ubah menjadi Kelvin yaitu 146,65 Kelvin, lalu min 110 Celsius, derajat Celsius menjadi 173,15 Kelvin, dan yang terakhir, titik uapnya yang kedua min 80 derajat Celsius menjadi 193,15 Kelvin. Nah, ditanyanya yaitu, yang pertama, delta H subnya, delta H uap, delta H lebur, dan titik triple. Kita jawab, yang pertama, delta H sub, yaitu len P1 per P2, delta H sub, dikurang T2, dikurang T1 per RT1, T2. Kita masukin len, kita masukin P1, P2-nya, yaitu 352 per 35. Delta H subnya yang kita tanya, terus T2, T1-nya kita masukin. per R-nya, yaitu ketetapannya 8,314 meter pascal, meter kubik pascal, per mol Kelvin, dikali 161,15, dikali 146,65 Kelvin. Ininya kita dari ubah, kita hituin, kita bagi, dan kita lenkan, lalu delta H sub, dikali 14,5 per 196481,83. Kita kali silang, hasilnya jadi 453539,01, sama dengan delta H sub, dikali 14,5 Kelvin. Kita pindah ruas lagi, delta H sub sama dengan 453539,01 per 14,5. Hasilnya yaitu 31278,55, kita rincikan menjadi 31,3 kJ per mol. Lalu kita cari yang delta H uapnya, delta H uapnya itu memiliki rumus R dikali T1, dikurang T2, per delta T, len P2, dikurang P1. Kita masukin R-nya yang ketetapan, lalu T2-nya suhu pertama dan suhu keduanya, per delta T, delta T itu hasil kurangnya ini. Lalu len 7830 per 1590. Kita hasilkan dulu yang dalam kurung ini. Hasilnya 278052,7717 per 20 Kelvin, lalu len 7830 per 1590. Yang di mana hasilnya menjadi 13902,6368 dikali 1,594228494. Kita rincikan menjadi 2,1. Nah, kita cari delta H fusion-nya, yaitu delta H sub dikurang delta H vaporization. Di sini kita kurang yang pertama yang kita cari A dan yang kita cari B, kita kurang. Jadi 31,4 dikurang 22,1, yaitu hasilnya 9,3 kJ per mol. Lalu untuk titik triple-nya, kita pertama kita cari solid-nya dulu, liquid, lalu triple point-nya. Nah, untuk solid kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu len P sama dengan len 352, ditambah 31,400 per 8,314. Ini suhunya, 1 per 161,15 min 1 per T. Ini hasilnya, hasil dari len-nya, yaitu 29,300 per 3,777 per T. Lalu kita cari liquid, len P sama dengan len 1590 ditambah 22,100 per 8,314, dikurang suhunya, yaitu 1 per 173,15 dikurang 1 per T. Hasilnya 22,723 dikurang 26,58 per T. Nah, kita tinggal cari untuk triple point-nya, yaitu solid sama dengan liquid. Nah, di sini 29,300 dikurang... Yang tadi yang solid, 377 per T sama dengan yang liquid-nya itu yang ini, 22,723 dikurang 26,58 per T. Lalu kita pilih ruas hasilnya. T sama dengan 1119 per 6,577 sama dengan 170,1 Kelvin. Nah, 170,1 Kelvin ini kita ubah ke Celsius, derajat Celsius. Jadi, 107,1 dikurang 273,15 Kelvin, yaitu sama dengan 103 Celsius. Segitu saja dari penjelasan saya dan kelompok saya. Mohon maaf ada, bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.